seorang guru menuliskan soal matematika kepada murid-muridnya 2 ditambah 2 sama dengan 4 4 tambah 4 sama dengan 8 8 tambah 8 sama dengan 16 9 tambah 9 sama dengan 19 tiba-tiba seluruh murid serempak menertawakan dan berkata salah salah setelah semuanya tenang sang guru berkata saya juga tahu ini salah cuma saya ingin kalian belajar sesuatu di sini benar ada satu kesalahan yang saya buat tapi ada tiga jawaban saya yang betul mengapa tidak ada yang memuji saya dan hanya melihat satu kesalahan saja hal yang sama berlaku atas hidup kita orang lain melakukan 100 kali kebaikan tapi kalau ada satu masalah saja yang membuat anda tidak berkenan di hati maka anda langsung mengabaikan 100 kebaikan yang lalu semuanya anda lupakan inilah yang disebut teori 100 min 1 sama dengan 0 ada pepatah yang berkata panas setahun dihapus oleh hujan sehari yang artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari yang menyedihkan adalah menjadi manusia yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain dan merasa diri sendiri yang paling benar melakukan kesalahan itu adalah manusiawi masalahnya adalah apa sikap kita terhadap kesalahan tersebut apakah kita cenderung melihat kesalahan orang lain lalu menghakiminya atau kita menjadikannya sebagai pelajaran dan tempat kita untuk bercermin agar kita tidak jatuh di lubang yang sama tidak jarang diam-diam kita bersorak saat melihat kesalahan orang lain sebab hal itu bisa dijadikan sebagai bahan tertawaan atau pembicaraan apalagi orang tersebut tidak kita senangi kita pikir ini adalah kesempatan untuk menjelek-jelekan orang tersebut dan mensyukuri kesalahan yang dilakukannya inilah etika kehidupan jadi orang itu belajarlah mengingat kebaikan orang lain jangan karena hal atau kesalahan kecil maka kita mengabaikan semua kebaikannya ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangannya sendiri jangan kita cepat menghakimi kelemahan atau kekurangan orang lain toh kita juga bukan manusia sempurna kurangilah memikirkan kekurangan orang lain sering-seringlah memikirkan kebaikan orang dan syukurilah maka hidup kita menjadi lebih baik, indah, dan harmonis dalam kehidupan berkeluarga juga demikian kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan kita maka keharmonisan memenuhi pernikahan dan keluarga kita ingatlah kebaikan orang selagi ia masih hidup dan sayangilah, kasihilah jangan kita baru mengingatnya setelah orangnya sudah tiada amin